Punya kamu yang paling enak, rangu Emang enak Hai guys, welcome to my channel Hai guys, kangen gak sama aku? Sebelum nonton jangan lupa ya klik tombol subscribe, like, komen, at jangan lupa share juga ya Kalau ada iklan jangan di skip gaes lumayan buat jajan editor supaya makin rajin ngedit konten mas Nizar Tentunya untuk menghibur kalian semua Enjoy for watching gaes Jadi hari ini gue sama bocil-bocil ini kita mau nyobain apa guys? Kita mau nyobain semua makanan yang viral dan trending yang ada di tiktok Tapi nanti kita coba yang ini dulu Kamu mau penasaran sama yang ini? Emang kamu liat dari mana ini? Ini Tapi sebelum itu sebelum cobain ini aku mau cobain yang bakso dulu Yaudah ayo langsung aja kita gas Kita mau jelasin makanan apa aja yang pertama Disini udah ada bakso Dia pake bundling Jadi kita beli 3 itu harganya Rp 77.000 Menurut kalian murah atau mahal? Murah Kita beli 3 itu harganya Rp 77.000 Yang kedua kita disini udah beli pangsit Ya harga satu pangsitnya itu Lagi-lagi gue belinya bundling dan ini lebih murah 3 itu harganya Rp 70.000 Nih coba kamu mau liat ini ga? Coba liat Kamu mau pilih yang mana dari ketiga ini? Aku kasih pilihannya Aku malah yang jelas pilih yang ini Kamu yang di tengah? Aku yang ini Coba kamu tunjukin Kamu original aku rasa keju Kamu rasa tulang rangu Jadi mau coba yang mana dulu? Yang ini dulu Oke sebelum kita coba Kita memperkenalkan lagi satu-satu Maksudnya dikenalin cuma 2 doang Yang kedua Ini tau ga yang ini apa? Gak tau Ini tuh Bener bener Ini tuh snack buah kering Dan harganya tuh lebih mahal Tau ga coba tebak harganya berapa? 100 juta Bener sekitar 100 ribuan Dan harga makanan buah kering ini 110 ribu Harganya 110 ribu Yang keempat Yang keempat ada eat sambal Tau eat sambal ga? Sambal ga tau Yang isinya sambal Sambal ada sambal terakhir Iya bener 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 Ini sambal cumi ciamik Yang ini udah ada Cakalang rindu Gak tau cakalang itu apa? Ikan kali ya? Dan yang terakhir Tapi baunya tuh kayaknya Ayam suwir Yang terakhir ini kayak ada Makanan-makanan China gitu Kalian pasti pernah liat di Fyp tiktok Yang ini Yang ini Ya bener ini ga haram Karena ga ada babinya Kalau ga salah ini terbuat dari kulit tahu deh Dan yang ini Tahu terenak di dunia Apakah rasanya kayak bagaimana? Menurut kamu rasanya gimana ini? Coba belum tau sih Pedas katamu Lumayan sedang Lumayan sedang Nanti kamu mau cobain ya Nanti kita panggil ibu sama Sopi Buat cobain tahu terenak ini Oke Tanpa basi-basi Langsung aja kita cobain di menu yang pertama Yang pertama Gini Apa cobain ini namanya? Bakso Mereka baru belajar baca Lama Yang pertama kita mau cobain Bakso Bocirat Jadi kamu mau yang rasa apa? Cepet Satu, dua, tiga Yang ini Punya aku yang ini Punya aku ayam teler Ayam tetelan Punya sudah bakso berangat Ayam 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 Punya jelas apa? Atau ga baso apa ini namanya? Bocirat Bocirat Kriwil Jadi baso kamu keriting nanti Tanpa basa-basi Biar durasinya pendek Kita mau masak dulu Let's go Tadah Bocirat Kayaknya kita ketukar deh Punya kami yang kriwil kan Oke Coba Bunya jala enak Masih panas Makan Bismillah Yurahman Yurahim Kita makannya kurangnya satu Ga pas lagi panas-panasnya Bunya jala ini masih panas Dia baru banget matang Coba kita tunjukin Yang punya surya Ini dia tuh bakso beranak Jadi dia tuh di dalamnya tuh Ada anak-anaknya gitu Bakso kecil-kecilannya Sama ada tetelannya juga Kalau punyanya jala Bedanya adalah bakso kriwil Punya kita kayak gini Baksonya Gue mau cobain apa ini? Tetelannya deh kayaknya Bener-bener Ini gimana sih Cukup banget namanya Tulangnya juga enak Gampang digigit Tapi ada rasa asem-asemnya gitu ya Gue bilang aku cobain kuah Kamu boleh ga? Cobain jilai aku juga lah Kuahnya enak panas banget Gue mau coba Bakso yang ininya Gak tau isinya apa? Bener-bener Ini kayaknya gue belikan udah lama Dan baru dimakan Rasnya tuh agak asem gitu loh Bener Bener kan? Apa karena kita gak langsung dimasak? Cuman ini masuknya frozen food Buat kuahnya ini oke banget Itu ibunya Anaknya perempuan atau laki-laki? Cowok Baksonya ber... Asem co Yang banyak Asem Salahnya gue nih gue beli Gak langsung dimasak Mungkin ras asingnya tuh memang enak Tapi karena kesalahan gue tadi Itu jadi aneh Rasnya asem banget Bangso nya Ya sebenernya Magu gak percaya Kalau rasnya tuh asem Magu nih yang cobain Jelasin bu Ibu kan lebih ngerti bumbu-bumbu Translator ya Oke ada asem-asemnya Kalau kata ibu ini Kalau daging Biasa dimasak kayak gini Di uya asem Emang ada asem-asemnya Kasih asem Jawa Ada asem-asemnya Di dagingnya nih Ibu biasa masak yang Tulang igat tuh Yang dikasih asem dikit Asem Jawa Ini kayak ini nih Emang dari sananya gitu Jadi dagingnya dikasih asem dikit Biar awet Berarti emang rasanya begitu Coba ibu cobain Bakso punyaku Coba yang ini ya Yang gede yang ini Tapi ini bener kayak itu Kayak orang Jawa Bukan karena bau Uya asem Enggak Uya asem Ada asem-asem Jawa nya itu Kayak basi Kalau ini dagingnya nih Yang agak-agak Kayak enak Bener Ini rada Kayak es-esan gitu Gak langsung di sini Tadi di es dulu Rasanya Oke Enak ini kata ibu Mendingan ini Walaupun asem ini Emang asem-asem Asem ke Jawa Kasih asem itu Berarti emang rasanya asem Iya asem Coba aja nanti yang lain Kayak gitu Enggak ya Tapi menurut ibu Ini biasa yang kayak tulang iga Dimasak itu Dikasih asem-asem Jawa tuh Kalau ini agak badet Tuh badet Badet tuh apa Jelasin kan Kurang fresh gitu Dagingnya tuh Kurang fresh Tidak es-esan itu Ya karena frozen food tadi Gitu Coba jalan Ini bakso kriwil Kriwil Bakso fahri Kriwil Fahri kan rambut Kriwil-kriwil Enak Coba-coba Kalau ibu suka asetnya Mas Baksonya maksudnya seger Oh ketutupan ibu Enggak ini Baksonya tuh Enggak terlalu asem kayak tadi ya Enggak Ini bener emang asem Tapi bagi aku gak enak Tapi bagi saya Bagi saya ini asemnya emang Dikasih asem ini Ini Tapi kalau ya ini Agak badet Next makanan selanjutnya Yang kedua Fangsit Jadi yang punya gue tadi Yang keju Punya jalal Yang Eh ini punya syurnya deh Yang original Itu punya aku Ih punya kamu enak Jalal tulang rangu Mau tukerin sama aku Enggak malam Punya jalal paling enak Kita mau masak dulu ya Pernasar lah sih gue Soalnya banyak banget Yang review makanan ini Apalagi yang varian Tulang rangunya ini Banyak banget Direview sama tiktokers Kalian bisa lihat sendiri Dan katanya si Fangsitnya ini enak Yaudah deh Daripada kita kelaparan ya Langsung aja Langsung aja Langsung aja Udah apa Begit Begit apa Iya Begit Kerempeng Kerempeng Hahaha Jadi kita mau masak dulu Let's go Tadah Selanjutnya Fangsit Fangsit Ya pangsit Punya aku rasa keju Kamu original Punya kamu yang paling enak Rangu Jadi dia agak sedih guys Karena baksunya yang dia makan Itu kureng Tapi enak katanya Makanya tadi dia udah Agak ngambang Gak mau masuk frame Enak banget Enak Gua ngebohong ini enak Ini enak banget Ini enak banget Enak banget Punya kamu pedes Berarti jangan makan yang pedes Baga moja Yaudah kamu yang keju aja ya Nggak pedes Tidak aku cobain dulu ini Emang boleh sepedes itu Baksunya enak banget Selek Enak Baksunya Enak Biasanya anak kecil itu Kalau ngomong jujur Berarti yang tulang rangu ini Dia lebih ke spicy gitu Dan memang Besslernya ini Ya bener Pedesnya enak Cuma makannya harus hati-hati Kalau nanti kayak dia Gue coba Gue mau coba Fangsit Selamat mencoba Daging tapi nggak seasem yang tadi Ini enak Ini enak Ini enak Ini enak Gue harus cobain lagi Yang pangsit ini Karena ini Aprove by anaknya sendiri Enak Soalnya Nih ibu sukanya yang pedes deh Tulang rungu Tulang rungu Rangu Gue makan Bismillah Namanya apa ini Tulang rangu ya Tadi ya Fangsit tulang rangu Perfect Coba kulahnya dulu bu Enak bu Bismillah Iya enak Jadi ini tuh Rawon Rangu tuh rawon Ini tuh Bener Enak banget ini Lebih enak Dari Dari yang tadi Enak Setelur Approved by Mamanizar Dih abisin Nama dia Dalamnya kayak Kutuk-kutuk Kutuk gitu ya Kayak Namanya rungu Rangu tadi Tulang ya Tulang Ini kok original lah Kayak si mencobain Enak loh Original Wah Si Bumar suka semua Si Bumar suka yang pedes Asin Udah doyan Selera dia Mantep nih Kalau jala yang keju Mak Gue kurang suka sama keju Kalau keju Coba dulu Tapi keju pedes itu Tapi ini punya aku Terus digenti Tapi ini mah ada darinya Dalamnya tulang Itu 100% Ini bisa Otasnya emang biasa Biasa ya Ini 100% Malah Harusnya ini yang original Kalau ibu jadi juri Ini 100% 100% Coba deh Coba deh Ini umur ibu Coba cobain dulu Nanti ibu sebutin Ibu nyoba Ini 100% Ibu cobain punya kamu Ini berapa Ini namanya apa nih Ini original Oh ini yang original Oh iya iya Buahnya dulu Coba yang CR nya Enak Lebih enak Lebih dari yang ini Emang iya Bener Bimbang Bimbang nih Bimbang Coba 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 Oke penilaian Juara 1 Juara 2 Juara 3 Juara 3 dulu Juara 3 Ini tambahin air Dikit lagi sih Oh iya Tambahin air lagi ya Berarti asinnya tergantung kita Ngasih airnya Padahal ini satu porsi Si ukuran yang setengah mangkuk Tapi ini keasinan Walaupun ibu suka asin Tapi ini keasinan Juara 3 sepak Tapi enak Ini enggak tuh Coba mainnya tuh Bener Bener Oke penilaian Juara 1 Juara 2 Juara 3 Coba Juara 3 dulu Juara 3 dulu Juara 3 Juara 3 Juara 3 apa ini Juara 3 ini Ini Pertama Karena magkuk gak suka keju Yang aku yang ini Gak suka keju Kurang pedas Ini biasa Kurang mantul Kurang mantul Oke yang kedua Yang kedua Oh yang kedua Ini yang kedua Oh ini yang kedua Ini yang kedua Tunggu Tunggu aku nih Ini ke satu Tunggu tangan dulu Tunggu aku Approved by Nizar dan mamanya Silahkan kalian bisa Ini direkomendasin Kalian coba Enak pokoknya enak Bentar Kalian bisa coba Hmm Gila Ya udah bu Ambil aja videonya Ambil Oke next Makanan selanjutnya Jangan sakit perut Kita cuma berdua Dia tepar Dia gak mau lagi Katanya makan pedas-pedas Benernya gue diet Kamu ngapain diet Biar gak kenap? Ngorong kamu Dari mana kamu? Oke kita mau cobain Sambal 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 Yang dia kalau nge-endorse Itu selalu pakai TikToker TikToker sebesar Sambal Ayam 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 Sambingnya lagi Gue mau cobain Cumi Ciawet Cumi Ciawet 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 Baunya ikan Baunya ikan banget Udah siap Surya? Kamu cobain yang cakalang Eh cumi ciamik dulu ya Aku cobain yang ini Ini cuminya Oh iya kamu ada cuminya Pakai tangan dong Biar perlu Bismillah ini cumi ciamik Ayamnya Ayam juga enak Ayam juga enak Ayamnya juga yang dia kasih gede-gede Ini besar Gue gak terlalu pedas Dan aman Buat kalian yang anak kosan Dan khawatir bakal mencet Atau BAB Aslinya udah pas banget kok ini Kayak di tiktok-tiktok Yang bikinnya mas Yang beropo Gue penasaran mau cobain cumi Yang kata sudah ini tuh enak Ini cuminya Cuminya Bismillahirrahmanirrahim Gue kira tuh cuminya Banyak Banyak minyak minyak gitu Ternyata enak Ada-ada sambal cumi Yang dia tuh cuminya asal-asalan Sumpah ini enak coy Ntar ya gue coba Ambilin cumi-cuminya Bismillahirrahmanirrahim Cuminya Pakai nasi Bismillahirrahmanirrahim Best Yang cumi best Ayamnya juga gede-gede kan Gue kaget sih ayamnya Gede-gede banget Gede loh Cuminya enak Cekras-cekras Gue gak suka cumi yang kayak digi gitu Dia letoy Mau letoy Cuminya enak Candu atau rindu Rindu Halo sorry Aku udah menyerah-menyerah Kamu menyerah Pedas emang Jadi ini ada tiga macem Sambal Oh iya Ini yang direkomendasiin orang-orang Buat anak kosan tuh makan ini bu Oh berarti yang praktis ya Ini yang isinya ayam Ini cumi Ini cakalang rindu Cakalang rindu Ikan cakalang Nih ikan cakalang dia Agak kering gitu Ini kayak sambal mentah Aromanya Mentah Iya Bawang putihnya gak dengan mentah Katanya siapa orang jadi goreng kok Enggak Yang digoreng itu paling bawang merah sama cabai Ini bawang putihnya enggak Oh iya Mentah Yang ditumis Yang digoreng ini cabainya sama bawang merah Kalau bawang putihnya enggak Yang biasa ibu beli di itu tuh dicerbol Rasanya Ini ibu abis ini jadi sugar aja bu Komplit dia jelasinnya Ini cakalang rindu Ini suri apa deh Ayam Cobain yang ayam dulu Menurut gue cakalang rindu ini Dia rasanya kayak abon Abon-abon ikan gitu Ini bukan ya Itu ayam Coba dicampung nasi Maksudnya tuh sambalnya sambal apa Namanya ayam suwir Cikiwir Oh ayam suwir Ayam suwir Cikiwir Ini coba deh Enak lah Saya sambil geprek Iya kan Enak ya Lebih praktis Sarmunya juga murah Enggak pedes sih sedang Enak kan Pas gitu loh pedesnya Jadi yang enggak bikin sakit perut gitu guys Ini mah sambil geprek nih Enggak terlalu pedes Ini sedang Menurut gue yang cakalang rindu ini Dia lebih pedes Ini tadi susahnya banyak ini ya Bilangnya pedes Daga ya Tentakelnya Ini tentakel cuminya Cuma enak Cuminya enak Ini dagingnya nih Enak sih Enak Enak Berarti untuk eat sambal ini Approve ya bu ya Enak Rating dari Tapi ibu belum cobain yang ini Oh coba Cobain cakalang rindu Apalagi ini persis kayak punya ibu Geprek Yang geprek ecek iwe Cuma bedanya ini ayamnya Dimasukin disini Tapi sambalnya rasanya Sama kayak bikinan ibu Coba yang ini tadi Apa tuh Rindu ya Cakalang rindu Cakalang rindu Coba sesuai enggak Rindu gitu Kangen sambalnya gitu Rindu apa sih Enak kok Mereka Gue kira ikannya amis Ternyata enggak kan Enggak Kita ini berarti yang bikinnya Enggak amis Pinter Sampai lahat Saatnya rating buat eat sambal ini Dari 1 sampai 10 Berapa ratingnya Kali ini yang 90 9 per 10 Oke Cepuk tangan dulu dong Ayam suwir Ayam suwir 9 per 10 Next 8,5 per 10 75 75 Ini dibawahnya ini ke Oh iya 1, 2, 3 Enak sih Semuanya tiga-tiganya enak Sampai kalau ibu suruh milih Ini satu Ini dua Ini tiga Oke Itu Kalau gue kebalik Ini yang satu Lebih enak Karena aslinya berasa Yang kedua cumi ciamik Yang ketiga baru ayam Karena ibu kalau dicumi kan Enggak begitu Terlalu suka Faktor ya Tidak suka cumi Next Makanan selanjutnya Makanan China Sering banget Lihat yang ini kan Kamu lihat di s***** Banyak Kata kamu gimana Aku tuh kayak ngilir gitu Karena apa bisa ngilir Ya enak banget Yaudah Karena yang paling penasaran ini Kita cobain dulu yang ini Baunya Anjay Wangi banget Lebay Orang biasa ajok wanginya Kita coba satu persatu Ini buat cara Barang-barang bukanya Barang-barang Itu harus dibuka dulu Dan dilangsung dimakan Nih Jadi cara makannya gini coy Dibuka Diputer Diputer? Iya diputer Tuh Ini beda yang gak kaya diceng Sama Tapi dia gak diputer Ya Kamu bisa makannya dua cara Bisa diputer Bisa dikaya giniin Tuh Jadi kalau kalian cara makannya Lebih enak kayak gini guys Kayak ini gak sih Kayak kulit sosis Kayak kulit sosis Iya gak? Siap? Kita makan barangnya Tuh Bener Tiga Dua Satu Rasanya tuh Kayak dagingnya enak Pedas Jadi kalau menurut gue Rasanya tuh enak Karena dia tuh tipikal Kulit tau yang Kenyel tapi enak Buat dimakan Rasanya pedas Asin Asinnya juga pas Enak Cuma aneh gak ya Pahri, Mas Rian, sama Hafiz Tuh gak ada suka sama ini Ternyata gue dibilang Aneh suka ini Tapi emang si Gung Kiranya Ini non halal Tapi pas gue cek Di deskripsinya Halal kok Kayaknya Halal kok Wih Lagi tangannya Tidak plastik Tiba langsung makan langsung Enak banget Cantiknya enaknya Nambah mulu Tiga Dua Lebih enak di belom Atau di jeberin Bikin eh Dijeberin Aku suka yang di jeberin Aku enaknya yang diginiin Berarti selera ya guys ya Kalian bisa coba makan Ini Digulung Atau pake cara yang kedua Bisa kalian jeberin Goyan kamu ya Next Makanan Cina yang selanjutnya Ini kemarin gue udah beli Di tiktok Cuma gue karena saking Takutnya tadi Karena ada bahan-bahan Yang tidak diinginkan Takutnya non halal Jadi gue gak jadi makan Gue buang Serius bang Jen Gue buang ininya Dikirin babi Oke Tau gak ini apa Daging Tapi aku baca Memang ini halal Kalian bisa lihat teksturnya Wow Ini kayaknya daging Atau beef gitu ya Beef itu apa ya Tulisannya Cina semua Soalnya Bareng-bareng Makannya nanti Tadaaa Satu Dua Tiga Can Daging Kamu pernah dimakan Daging manusia Kamu awas Aku jadi takut loh Ada dua ternyata Kamu kayaknya jarang Dikasih makan Yang sama ibu Semuanya doyan Ini jujur kurang suka Lebih enak yang tadi Sebenarnya selera kalian aja sih Ini mereka tuh Selera Jadi enak-enak aja Rasanya gimana Kayak hambar Rasanya gimana Kamu rasanya gimana Kayak baskom Abis beli Rasanya kayak gitu Apa baskom Abis beli gimana Kayak agak balut Dan ternyata Bisa dibuka juga Ah Kalau gue liat-liatnya ya Ini tuh dibuka Kan ini kan bisa dibuka kayak gini Terus mereka isiin nasi Ini udah mau maghrib Kita shootnya itu Jam 5 sore guys Oke Next Makanan Cina yang Selanjutnya Selanjutnya Ini ada Sati kipas Kenapa gue bilang sati kipas Sebab di kipas Sati kipas yang satenya Oke Gue gak tau rasanya gimana Cuman kayaknya ini Lebih kemanis Enggak pedes Emang pernah ngebeli Kayaknya Kan keliatannya gak pedes Eh dan kayaknya dulu Komposisinya ya Ada ikan Pati, tapioca Gula Minyak mabati Garam Bubuk cabai Enggak Tadi minyak Tadi minyak Canda Enggak ada Enggak ada Gila kali gue mau Nyodokin ada Degul makan Eh kamu ya Enten Halo 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 Kok kayak babi ya Enggak Kok gak kayak babi Eh Kita kayaknya gak boleh Keseringannya buat babi Selamat menjumat Can Oh gak jelas Ini selera aja sih Kalian tergantung Kalian suka atau enggak Cuman Memang gak masuk ke seleranya kita Rasanya tuh lebih kayak Hambar Ada terasi Terasi banget Memang kita ngerasanya Kayak ada terasinya gitu Iya gak sih Tapi gak enak Next Makanan selanjutnya Selanjutnya kita nyobain Tau yang super enak Di dunia Ada satu doang Tau paling enak di dunia Kayaknya rasanya Ada ibu hamil Kok ibu Gak ada Oh ibu hamil Tau Kita mau coba Jadi mukanya ini gimana Kayaknya keliatannya gambarnya enak ya Itu kayak tipikal tau-tau Temen yang enak banget Gitu loh Tiga dua Sudah keluarin Tada Ya Allah jatohan Mulus Tua zim Ini saya mampu Oke Tiga dua Satu Makan guys Benekatan enak banget Gak boleh bohong Ada yang enak Ambil aja Enak Oh ini enak bang Bukain Gitu loh Tau yang gak enak Gitu loh tau kan Tau yang paling gak enak Yang warna hitam Bukain Ada daging-daging Benekatan orang Don't judge a book by discover Aikau mulanya ada dong Dia kayak caw-caw ada ayam ikannya gitu ya Daging ikan ya kayaknya Ini enak Langsung ke komen ada Aku kasih rating Ini 7,5% Menurut gue ya Ini rasanya ayam Dicampur ikan Terus kayak Bentuknya kan Tiap kemasannya Yang hijau sama yang merah Itu dia punya beberapa varian rasa Menurut gue Rasanya lebih mendingan Yang warna hijau Dibanding yang merah Ijo tuh rasa pada situ Kental Enak Kental Kamu kiranya apa? Kental Gak apa-apa Next Makanan selanjutnya Paling bener gue emang Kayaknya sama varia aja deh Dia dari awal Sampai akhirnya menin gue Sekarang Suria gak ada Jalan gak ada Mago udah kenyang Yaudah Makanan terakhir kita Buah-buahan kering Ini gue beli harganya 110 Kalau sampe Kamu rasanya Biasa ada Gue bakal tuang disini ya Kita liat Sorry ya Ini ada bunga-bunganya Youtuber-youtuber lain Kan pakenya yang polos ya Kita ada bunganya Gak apa-apa ya Wow Jadi ini udah banyak banget Macem-macem buahnya Kalian bisa liat Kiliatan gak? Nih kalo kalian bisa liat Ini tuh udah ada Pertama Apel Ini apel ya Apel yang dikeringin Yang kedua Kurma gak sih ini? Oh ini kurma Berarti bijinya ada di dalam dong Dikeringin juga Yang ini yang ketiga Kiwi Kiwinya jadi kuning gitu guys Terus ada Ini gak tau apa ini Kayak yang biasa dirujak-rujak gitu Sama pisang Kayak biasa Pisang atau nangka ini Yes Itu deh Udah gak ada lagi Tadi gue ngeliat kayaknya ada strawberry deh Oh iya bener Ada strawberry guys Stabirinya lucu Ini yang Strawberry Yang pertama Kiwi Kiwi yang hijau Disini jadi kuning Sebenernya Wow Rasa buahnya tuh Memang bener-bener ada Kiwi-kiwinya tuh kerasa Ditambah lagi Jiju tuh manisnya gak lebay Kayak natural aja gitu Manis buah Ini tambahin gula-gula dikit Ini enak Yang kedua Gue mau cobain yang apel Karena dia bentuknya Yang paling gede dari yang lain Bismillahirrahmanirim Bismillahirrahmanirim Dia gak se-crunchy Yang kiwi tadi Oh iya Karena apel kan itu Bentuknya ngerti gak sih Yang isi-isi apel Gimana yang kres-kres gitu loh Jadi dia gak yang crispy banget Tapi enak Tetep rasa apelnya ada Gak dibuat manis-manis banget Dan enak Wow ini kayaknya apel-apel yang ungu Yang di Superindo Atau gak sih yang ini Ya itu kayaknya deh Karena dari kulitnya juga kayak gitu Apa yang merah Oke Next Yang ketiga gue penasaran banget Sama rasa Stobirinya Stobiri Sweet Home Soalnya dia kayak kering gitu Kurang suka sama Stobiri Karena dia rasanya asem banget Gue harap ini rasanya gak asem dan manis Wow Wow Kalau rasa buah-buah kering yang tadi tuh Dia kan cuma manis doang Rasanya Ini tuh enak Manis asem Malah lebih enak yang ini Kayak rasa fruity-fruity gitu Tau gak sih Ya kan Kayak bagian luarnya tuh Krak Tapi bagian dalarnya smooth banget Enak Kayak makan gabus Eh ininya Kayak gabus tau gak sih Yang diserut-serut gitu Terus keluar salju Gitu rasanya Next Sekarang ada Kurma Gue bingung Kurma yang dikeringin Bukannya kurma itu Buah-buahan yang paling awet gitu kan Buat Masa makannya gitu Ini tambah dikeringin lagi Kurma kan Kurma Teksturnya kurma banget Emang boleh asek kurma ini Enak Kurma enak Ya oke lah rasanya Next Yang terakhir ada Nangka Kalian pernah cobain gak sih guys Yang snek nangka yang ini Yang bungkusnya tuh dia warnanya hijau gitu Itu enak banget Enak Rasa nangkanya tetep masih ada Gak hilang Walaupun dia udah dikeringin Enak Jadi mungkin segitu aja video gue hari ini Tentang review semua makanan viral TikTok Mohon maaf Kalau selama masa video ini Banyak banget kurangnya Entah cahayanya yang kurang terang Atau tempat yang pindah-pindah Atau beberapa suara-suara yang masuk Dari sana Dari sana Dari sana Atau kadang emak gue yang kadang Maklum Karena situasinya gue lagi ada di rumah Atau sendiri orang rumah bagaimana Harap dimaklumi ya guys Oke itu aja video gue hari ini Terima kasih yang udah nonton Semoga kalian sehat selalu ya guys Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys Assalamualaikum